iya sarung tangannya bisa kok dipake motor moge nya bisa empuk sampe empuk banget gue persija, gue champion halo temen temen Jackmania dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel youtuber sijakjakarta masih bersama saya rendy tanaya dan tentu saja kali ini di kesempatan episode kali ini saya berkesempatan berkunjung ke kediaman dari sahar ginanjar halo sahar sahapa dulu dong jackmania sehat sehat ya, stay safe tetap jaga kesehatan jaga kebersihan dan diam dirumah aja kita tos dulu dong oke sahar apa kabar? baik tetap fit dong kalau ngeliat di instagramnya temen Jackmania salah satu yang sering posting lagi workout lagi bodybuilding emang hobi apa bagaimana? body muscle gitu ya? gak betah aja kalau dimanfaatkan efektif ya kalau di rumah betah cuman diem buat gak beraktifis seharga gak betah no hobi pasti ya oke sahar kita memang masih dalam masa karantina nih masalah pandemik coronavirus ini akhirnya imbasnya juga ke pesepak bola dimana kita juga akhirnya harus di rumah aja latihan dirumah bagaimana sahar melihat dari wabah ini Har? ya wabah ini gak mungkin begitu begitu aja muncul ya kalau memang gak ada sebab semua juga sudah diatur sama yang kuasa betul kita tetap ambil hikmahnya tetap bersabar bagi orang yang kurang memiliki dan ada yang memiliki lebih bisa berbagi ke orang yang tidak punya jadi untuk tetap yang di rumah juga hikmahnya yang biasa kita setiap hari-hari di luar jauh sama keluarga yang dan juga gak pernah meluangkan waktu buat keluarga ini hikmahnya bisa berkumpul bersama keluarga bareng-bareng lebih banyak waktu di rumah betul nah sahar kita kan tahu nih bahwa kita persi Jakarta melakukan campaign atau kampanye melawan covid-19 ini dengan campaign satu hati lawan corona bagaimana sahar melihat campaign yang kita lakukan ini ya saya lihat ini hal positif yang pasti akan banyak orang yang mendukung dan juga ikut bergabung dalam hal-hal positif seperti ini apalagi kita tahu di luar sana juga banyak yang membutuhkan betul sebenarnya yang dibutuhkan di luar sana itu bukan masalah uang tapi seperti kebutuhan peralatan medis medis yang dibutuhkan dan walaupun kita tidak bisa menyumbangkan alat tersebut tapi donasi yang akan dikumpulkan bisa untuk membeli kebutuhan medis itu betul dan disalutkan berapapun besarnya ya pasti ya nah sahar kita tahu nih dalam campaign ini juga kita bergantian melakukan lelang di social instagram social media instagram kita sebelumnya sebelumnya ada riko ada simik sekarang sahar berpartisipasi untuk melelang tiga barang yang ada di depan ini jack mania yang sudah didapat oleh salah satu pemenang pastinya apa alasan sahar berpartisipasi untuk melelang tiga item kepunyaan dari sahar ini ya mungkin kalau dari saya walaupun saya tidak menyumbangkan uang yang kita tidak bisa sebutkan betul kita hanya menyumbang uang walaupun sedikit tapi berguna bagi orang dan apabila ada hal campaign sebegini saya juga bisa menyumbangkan barang yang memang saya pakai yang bisa saya kenang tapi lebih berharga lagi lebih baik kita saya pribadi campaign kan barang saya untuk bisa lebih membantu dalam hal positif seperti ini jadi merelakan barang saya untuk ditransform jadi donasi semoga juga ini sangat bermanfaat bagi yang berbentukan pastinya nah sahar dari tiga barang ini ada jacket ada jersey dan juga ada golf dari goalkeeper ini ada cerita apa nih dibalik tiga barang ini yang sahar donasikan melalui lelang ceritanya banyak sih ya bermacam-macam jadi satu satu barang ini ada yang memang saya kenang sekali dimana jersey yang warna pink ini memang jersey ketiganya keeper tapi jersey ini adalah jersey dimana tahun saya pertama masuk persija dan di tahun itu saya bisa memberikan kontribusi di tim sehingga menjadi juara dan untuk perlengkapan lain seperti sarung tangan ini ini hanya perlengkap saja saya bertanding dan ada kenangan tapi tidak terlalu tidak terlalu terkenang sama saya itu hal wajar karena sarung tangan dipakai rusak saya buang atau saya kasih ke orang yang membutuhkan kalau seperti jaket yang ini ini kan jaket yang tahun kemarin betul ini kenangannya itu dimana kita susah payahnya meraih posisi yang terbaik di kelas semen itu bagaimana dan ini bagi saya kenangannya seperti itu kalau jersey ini kenangannya pertama saya masuk persija terus bisa berkontribusi dan meraih juara jadi salah satu kalau kita bisa bicara kesimpulannya ini jersey ketika tahun juara sahar baru join ke persija dan ini memang jaket bisa dikatakan jadi saksi ya sejarah tahun lalu yang kita dari patung ke semen yang bawah akhirnya panjang-panjang sampai akhirnya finish di sepuluh besar ya jadi memang jadi ada kenangan-kenangan atau cerita sendiri dibalik dari tiga item ini sementara ini juga kalau teman-teman jikmannya lihat ini didesain khusus untuk sahar ya ada nama sahar ya jadi custom mungkin memang ini akan sebuah barang yang akan menjadi kenangan juga bagi yang memenangkan lelang pada kesempatan yang sudah kita lakukan di instagram nah tiga barang ini dilelang melalui instagram dan akhirnya diputuskan kemenang dengan bidding tertinggi yaitu dengan nilai 8,5 juta rupiah bagaimana sahar melihat nilai yang sudah terkumpul melalui tiga item ini saya memberikan apresiasi sekali sama orang tersebut ya jadi disaat kita mengalami wabah seperti ini dimana kita tahu faktor ekonomi faktor ekonomi juga di dunia mulai merosot semua anjlok dan orang-orang yang kurang mampu juga banyak yang membutuhkan bantuan kita dan mungkin orang yang bisa membeli lelangan barang saya ini itu menyisihkan rezekinya untuk membantu mendonasikan dana atau hartanya terhadap orang yang lagi membutuhkan jadi bagaimanapun juga akhirnya memang ujungnya akan berujung ke donasi ke donasi ke amal yang diberikan tentu saja walaupun memang sistemnya melalui lelang nah sekarang teman-teman seperti yang sudah-sudah kemarin kita bersama Riko dan juga Simik melakukan video call dengan pemenang lelang dan sekarang juga kita akan mencoba nih melakukan telepon atau video call dengan pemenang lelang dari tiga item dari sahar ginancar pada kesempatan ini kita akan menelpon pemenang yang bernama Bang Haikal Paris tapi sebelum itu juga mungkin kita juga nanti pengen tahu nih harapan sahar dulu nih sebelum kita sambil proses menelpon harapan sahar dari wabah ini apa nih harapannya harapan nomor satu itu yang pasti wabah ini cepat berlalu karena kita tahu setelah setelah ada dengan adanya wabah ini banyak orang yang sangat prihatin betul kalau saya lihat prihatin dan jangankan orang-orang seperti mereka prihatin kita saja saya pribadi sebagai pemain bola pasti semua pemain bola akan merasakan hal was-was betul lagi yang memang dimana pendapatannya hanya di sepak bola dan bagi saya harapan saya cepat berlalu agar semua bisa kembali lebih baik lagi dan bagi keluarga atau siapa yang terjangkit virus ini dan ada keluarga yang meninggal karena virus ini semoga amal dan ibadahnya diterima bagi bagi orang yang terkenal penyakit ini semoga bisa cepat disembuhkan oleh Amin jadi intinya semua berharap semua pengen cepat kondusif karena memang kita akhirnya banyak kehilangan momen juga ya Sahar kalau boleh nanya dikit nih boleh kompetisi break apa sih yang ada gak sih satu hal yang paling Sahar kangen ini dari masa-masa ini yang paling dikangenin apa kangennya ya kita yang yang kecil-kecil itu seperti kita latihan bareng bercanda bercanda bareng ya walaupun latihan serius capek tapi ada sisi bercandanya yang kedua ya mungkin yang dikanginkan momentum itu seperti pertandingan kita melihat supporter kita dukung kita tim ini dan dukung pemainnya itu yang yang memang di rindukan atmosfer di GBK atmosfer di GBK itu ya gak semua mungkin klub bisa ditonton sebanyak supporter yang tim kita miliki dan itu adalah the power of Jackmania ya ya betul oke baiklah teman-teman kita sekarang saatnya menelpon pemenang dari Lelang jersey jaket dan juga glove dari Sahar Giranjar yaitu bang Haikal kita akan halo mas iya makasih banyak loh ya udah ikut dalam Lelang ini dan ikut mendonasikan sedikit rezekinya buat yang membutuhkan semoga Mas Haikal bisa diberikan keberkahan kelancaran rezeki kesehatan bagi keluarganya dan semoga selalu disejahterakan kehidupannya amin iya ini Mas nih jersey ini jaket jerseynya sama sarung tangannya iya sarung tangannya bisa kok dipakai motor permogennya bisa empuk soalnya empuk banget ukuran jerseynya gede banget ya mas ya saya pakai ukuran L iya tapi cukup aja sih kayaknya jerseynya dimasnya ukuran L harapan harapan dari donasinya Mas Haikal gimana nih Mas iya harapannya dengan mendonasikan sedikit rezekinya buat lelang ini kalau harapan saya biar semoga cepat kelar aja Corona ini jadi kita semua bisa beraktifitas seperti biasanya amin terus bersija juga bisa tanding lagi amin amin saya kasih tiket Mas pokoknya kalau Mas nonton saya kasih tiket siap 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 ya Mas gimana ya oke Mas nanti biar biar tim dari manajemen versija yang kasih barang sama kasih barangnya ya Mas ya makasih banyak udah ikut membantu lelang ini terimakasih waktunya terimakasih waktunya maaf mengganggu kalau lagi repot ya terimakasih Mas ya Assalamualaikum iya oke teman menikmannya tadi kita lihat sudah Sahar Ginanjar sudah melakukan video kok dengan pemenang dari lelang dari 3 item Sahar Ginanjar ini saya juga ingin tanya dong Har gimana tadi melihat nanya nanya emang tugasnya mengut nanya disini gimana tadi melihat pemenang gimana apa pengen ungkapin apa gitu ke teman ya ungkapan saya untuk ungkapan saya yang pasti yang pertama berterima kasih terhadap Mas Haikal yang dimana dia ingin mendonasikan sedikit rezekinya terhadap wabah virus ini dan juga semoga Mas Haikal diberikan rezeki yang lebih diberikan kesehatan dan diberkahi kehidupannya amin oke sebelum kita mengakhiri episode kali ini Sahar kan emang identik dengan olahraganya dengan workoutnya ada tips-tips gak buat teman-teman jackmania dirumah untuk melakukan atau untuk menjaga kesehatannya oh iya bagi teman-teman dirumah khususnya The Jackmania di rumah bukan berarti kita bermalas-malasan di rumah juga kita bisa beraktifitas olahraga luangkan waktu kalian untuk berolahraga minum vitamin dan jaga makanan yang baik oke terima kasih Sar sama-sama atas waktunya selamat oke oke teman-teman jamiannya inilah wawancara singkat saya bersama Sargi Najjar juga kita sudah menghubungi pemenang dari lelang dari barang-barang Sargi Najjar jangan lupa untuk terus mendukung channel youtube Persija Jakarta yang bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dong tekan tombol subscribe di bawah subscribe dong betul dan juga nyalain loncengnya dan juga tekan jempol ya at least like dari konten ini dan ide kritik dan saran bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini bisa kalian follow juga instagram saya di bawah ini udah banyak yang follow oh udah ya iya oke teman-teman Jackman ya akhir kata atas nama tim media Persija mohon maaf jika terdapatnya kekurangan saya Rindy Tanaya pamit ada raja dimakan peon gue Persija gue champion